cara membuat lirik lagu secara otomatis di aplikasi capcut hanya dengan satu kali klik ini dia caranya yang pertama kita buka aplikasi capcut nah disini kalian Scroll ke bawah seperti ini jika tidak bisa Scroll kalian bisa tekan di sini oke kalau sudah hampir menu ini kalian pilih keterangan atau CC ini selanjutnya teman-teman pilih video yang ingin dibuat liriknya kalau sudah dapat pilih tambah Oke langsung tampil menu ini ya setelah yang pertama kalian harus setting di sini bahasa Oke di sini pilih bahasa kalian kembali selanjutnya di sini pilih dari video ya ini secara otomatis dipilih yang kedua template untuk template kalian bisa pilih aja dulu nah disini saya pilih pilih template lirik keren aja ya yang ini selanjutnya kita mulai Oh ya di sini untuk lirik lagu akan saya kasih template-nya tapi di sini saya pilih lirik-lirik keren aja seperti ini ya kita putar ya jadi kalau satu Oke satu persatu nah kalian bisa ngubah ini misalkan ini ada tulisan yang salah kalian bisa pilih pengedit base seperti ini nah ini kita klik aja satu salah ini ya kita tambah seperti ini kalau sudah kita checklist yang kedua gayanya di sini gaya ya kita masuk ke menu tadi ya gaya di sini efek dari subtitle misalkan kalian ingin buat subtitle seperti ini bisa kita checklist kita putar untuk subtitle lagu ya Oke ingin ubah gaya lagi pilih gaya di sini nah disini kita teman-teman pilih aja cocok aja ya Oke saya pilih ini aja kalian juga bisa ubah fontnya pilih di font disini banyak font kalian juga bisa ubah warna font dan kalian juga bisa ubah efeknya nah ini dia kita pilih pilih aja salah satu seperti ini kalian tidak bisa ubah animasi dan gelombung tapi kalau kalian pakai ini dua fitur ini nanti akan merubah setting yang sebelumnya Oke kalau sudah kita cek list kita besarin kita teletak di area ini kalau sudah kita putar jadi ke dosa tumbuh murus rezeki dosa oke untuk kalian jika tidak mau masuk ke menu setting gaya ini kalian bisa juga setting efeknya di sini nah ini dia oke itu saja tutorialnya semoga membantu teman-teman semua jika ada pertanyaan dan komen aja dibawah jika kalian suka tutorial yang seperti ini jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya